Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, subuh hari ini kita sudah berada pada subuh yang hari yang ke-8 Ramadhan Mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita kerjakan Baik itu ibadah sunnah kita, lebih-lebih ibadah faktu kita Diterima di sisi Allah SWT Sehingga insyaAllah Ramadhan tahun ini menjadi Ramadhan yang terbaik Bagi kita Dan kita mudah-mudahan pula Kita jadikan Ramadhan pula ini sebagai Ramadhan yang terakhir bagi kita Supaya kita lebih bersungguh-sungguh beribadah Karena memang tidak ada jaminan bagi kita Ramadhan tahun depan Allah masih mempertemukan dengan kita Hadirin dan hadirat jamaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT Ibadah puasa yang Allah perintahkan Pada kita semua pada hakikatnya tujuannya adalah Agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa Surah Al-Baqarah ayat 183 Pertanyaannya hadirin yang berbahagia Kita sudah berjumpa dengan Ramadhan berulang-ulang kali Kita sudah berpuasa di bulan suci Ramadhan berulang-ulang kami Pertanyaannya adalah Sudah sampai sejauh mana pencapaian ketakwaan kita Oleh karena itu mari kita mencoba Mengukur-ukur ketakwaan kita Ukurannya hadirin yang berbahagia Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ali Karramallahu wajah Bahwa orang yang bertakwa itu memiliki empat ciri Yang pertama hadirin yang berbahagia Orang yang bertakwa itu memiliki ciri Al-Khawfu minal jalil Memiliki rasa takut kepada Allah SWT Rasa takutnya ini sangatlah dimungkinkan Manakala kita memiliki keimanan yang baik Mantap Semakin baik keimanan kita Semakin mantap keimanan kita Maka tentunya akan semakin baik rasa takut kita kepada Allah Dan semakin baik rasa takut kita kepada Allah Maka tentunya akan semakin baik kita dihadapan Allah Dan semakin baik kita dihadapan sesama manusia Nah disinilah ibadah puasa hadirin yang berbahagia Melatih kita, mendidik kita Karena memang Ramadan ini adalah bulan madrasah Pelatihan, pendidikan Kita dididik oleh Allah Kita dilatih oleh Allah Bagaimana merasakan takutnya Allah Bagaimana merasakan kedekatan kita kepada Allah Bagaimana merasakan pengawasannya Allah SWT Mukaraba dan murata bagi Allah Di siang hari di bulan suci Ramadan Kita pergi solat di masjid baru Sebelum kita solat, kita berudu terlebih dahulu Nah ketika kita berudu, kita berkumur-kumur Ketika kita berkumur-kumur hadirin yang berbahagia Itu peluang itu, peluang untuk meneguh air Saya kira orang yang ada di samping kita Tidak tahu bahwa kita sedang minum air Tapi kenapa itu kita tidak lakukan? Kenapa itu kita tidak ketiakan? Karena kita yakin bahwa kita ini dipantau oleh Allah Kita ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah SWT Kalau karakter seperti ini Kita terapkan di sebelas pulang di bulan suci Ramadan Saya yakin dan percaya hadirin yang berbahagia Tidak ada lagi orang yang mau korupsi Tidak ada lagi orang yang mau nipu-nipu Karena pantauan KPK, pantauan kejaksaan, kepolisian Itu ada batasnya Tapi pantauan Allah SWT tidak ada sekat-sekat Semut hitam, di atas batu hitam, di gelap mulita Allah lihat Al-khawfu minal jalil Ramadan ini, puasa Ramadan ini membentuk kita Mendidik kita, bagaimana kita ini semakin takut kepada Allah SWT Kita belajar pada diri Rasulullah SAW Karena suatu ketika, suatu malam Rasulullah tidak bisa tidur Dia bolak-balik, dia ubah posisi tidurnya Dia balik-bolak-balik bantanya Tapi tetap tidak bisa tidur Pagi hari Aisyah bertanya kepada Rasul Ya Rasul, ada apa gerangan, kenapa engkau tidak bisa tidur ya Rasul Kata Rasulullah, wahai Aisyah Kemarin sore ada satu biji kurma tergeletak depan pintu rumah Daripada mubasir, saya ambil kurma itu lalu saya makan Aisyah Nah saya takut, saya khawatir Jangan sampai kurma itu adalah kurmanya tetangga Kurmanya orang lain yang jatuh Bayangkan Pak Satu biji kurma Padahal boleh jadi itu adalah kurmanya Rasul sendiri yang jatuh Boleh jadi kurmanya Aisyah yang jatuh Tapi gara-gara satu biji kurma Itu Rasul tidak bisa tidur satu malam Pak Pertanyaannya bagaimana itu yang Yang kasus 300 ribu Pak Ibrahim bin Adhan Ya seorang tabi Suatu ketika dia berangkat ke Tanah Suci Untuk melaksanakan ibadah haji Selesai melaksanakan ibadah haji Dia singgah di penjual kurma Untuk beli oleh-oleh untuk keluarganya di Syar Ketika dia tawar-menawar sama penjual kurma Tiba-tiba ada satu biji kurma yang terjatuh Dia ambil kurma itu Lalu kemudian dia makan Tanpa sepengetahuan Tanpa seizin penjual kurma Pulanglah dia di kampunya negeri Syar Empat puluh hari kemudian Dia bermimpi bertemu dengan malaikat Apa kata malaikat? Ibrahim hajimu tahun ini Mardut, mardut, mardut Ditolak, ditolak, ditolak oleh Allah Gara-gara kamu makan satu biji kurma Tanpa seizin penjual kurma Bayangkan Satu biji kurma bisa menghalangi ibadah kita Ditolak oleh Allah Satu biji kurma bisa jadi menyebabkan Doa-doa kita tidak mahu Dan boleh jadi hadirin satu biji kurma yang tidak halal Itu bisa menyebabkan kita masuk ke neraka Allah SWT Karena kata Rasulullah Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram Setiap darah yang mengalir dari minuman yang haram Neraka Jahannam nanti yang akan membersihkan Singkat cerita hadirin yang berbahagia Kembalilah Ibrahim bin Adham ke Mekah Dia cari itu penjual kurma tempat dia beli waktu itu Dia cari, dia cari ternyata tidak ada Yang dia temui adalah anak muda Dia tanyalah anak muda itu Wahai anak muda Waktu musim haji kemarin Saya datang disini beli kurma Ada satu biji kurma Waktu itu yang jatuh Dan saya makan Tanpa pengetahuan penjualnya Mana itu penjualnya Dia bilang itu anak muda Dia adalah ayahku Tetapi bulan lalu dia sudah meninggal Kalau saya tidak ada masalah Saya maafkan Saya halalkan Cuma persoalannya saya punya saudara Sebelas orang Sepuluh orang itu juga punya hak Untuk menghalalkan Dan saya tidak berani mengambil haknya Ini masalah pak Akhirnya dicatatkanlah namanya Sebelas saudaranya Alamatnya Dicari satu-satu Baru kemudian dia minta maaf Baru dia kembali ke negeri Syam Lalu kemudian dia bermimpi Kembali bertemu dengan malaikat Kata malaikat Hajimu tahun ini Ibrahim sudah diterima oleh Allah SWT Ini yang pertama Khadiri yang berbahagia Yang kedua Orang yang bertakwa itu Memiliki ciri Al-amalu bitanzil Selalu mengerjakan Amalnya Ibadannya Dan setiap apa yang dia kerjakan itu Sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT Karena itulah memang Al-Quran Hadis Yang menjadi pedoman hidup Bagi kita Itu semua orang-orang yang bertakwa Bahkan kata Rasulullah La yu'minu ahadukum Belum sempurna keimanan seseorang Hatta yakuna hawahu taba'an limajitubi Sampai keinginannya itu Sampai ucapannya itu Perbuatannya itu Mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah SWT Jadi kekanan kata Al-Quran Kekanan kita melangkah Kiri kata Al-Quran Kiri kita melangkah Kita punya akal Silahkan dipergunakan akal itu Untuk mencari karunia Allah Fanta shiru fil ar Wa betagumi fadlillah Cari resmi Allah SWT Kita mau jadi pegawai Silahkan Mau jadi pedagang pengusaha Silahkan Mau jadi aparat hukum polisi Jaksa hakim pengacara Silahkan Kita mau jadi kontraktor Silahkan Tapi pegang prinsip Al-Quran Al-Quran mengatakan Walatakulu amwalakum Bainakum bil batil Jangan sekali-kali Makan harta yang batil Itu jelas Jangan nipu Jangan korupsi Dan seterusnya Dan ketika harta kita Sudah sampai pada nisab dan haunya Kewajiban bagi kita Untuk mengeluarkan zakatnya Baik itu sakat fitrah Maupun sakat fitrah Kita punya namsu hadirin Yang berbahagia Silahkan disalurkan Tidak boleh sembarang Ada pintu yang namanya An-nikah Makan kata Rasulullah An-nikahu sunnati Faman rogiba An sunnati Falaisa minni Nikahlah Karena nikah itu adalah Sunnahku Siapa yang tidak mau menikah Maka bukan umatku Engkau tidak mau menikah Ada kira-kira disini Pak yang tidak mau menikah Bahkan kita disuruh oleh Allah Fangkihu mata balaku minan nisa Nikahilah perempuan yang kau sukai Masnah Masnah Dua Ada ayatnya Pak Wasulasa Tiga Warubah Empat Pak Ada ayatnya Cuma baru koma Pak Dan komanya disitu Tanda kof Tanda wakafnya adalah So dan lah So La Ya Itu kalau Dibuka itu buku-buku Atau dipelajari Tanda-tanda wakaf So la ya itu singkatan dari Al-waslul kula Baru koma Pak Dan wajib kita lanjutkan Jadi belum piti-iti Pak Belum piti Fa'in khiftum Allah tadilu fawahida Tapi jika kamu tidak bisa Berlaku adil kepada isrimu Fawahida Maka wajib satu Iya Coba Ini Pak Ya Jadi memang koma itu Tanda-tanda kalimat itu Memang penting Pak Ya Belum piti-iti baru koma Fa'in khiftum Allah tadilu fawahida Jadi penting itu namanya koma dan titik Pada dalam kalimat Ada di pasang kayu Pasoran dokter gigi Ya Dia buka peratek Depan rumahnya Dia tulis depan rumahnya Dokter gigi Melayani Cabut gigi Pasang kayu Nak lupai titiknya Pak Gara-gara titik Tidak ada orang singkat Karena takut dia Pasang kayu Padahal nama kampung Di sope kampung batu-batu Ada orang Jawa Buka warung Warung Jawa Warung Solo Menjual nasi Campur batu-batu Gara-gara tidak ada titiknya Tidak ada orang singkat Pak Jadi memang penting itu Jadi ini yang kedua Al-amalu bitanzil Orang yang bertakwa itu Senantiasa Dia melakukan hal-hal Dia melakukan Mengatakan Mengucapkan sesuatu Yang sesuai dengan apa Yang diwahyukan oleh Allah Al-amalu bitanzil Yang ketiga Yang ketiga adalah Orang yang bertakwa itu Memiliki ciri Al-Qona'atubil Qolil Qona'ah Mahi Al-Qona'ah Al-Qona'atubhiyya Ar-Ridha bima'atahullah Senantiasa Ridha terhadap Pemberian Allah Walaupun itu sedikit Karena memang Orang yang Kona'ah itu Dia tidak melihat Apa yang diberikan Apa yang dikaruniakan Kepadanya Tapi dia melihat Siapa yang memberikan Jadi satu kali lagi Orang yang Kona'ah Dia tidak melihat Apa yang dia Apa yang diberikan Kepadanya Tapi dia melihat Siapa yang memberikan Karunia Dan inilah Sebenar-benar Orang kaya Hadirin yang berbahagia Lalu merasa Cukup Atas karunia Yang Allah Berikan Kepadanya Kata Rasulullah S.A.W Laisal gina Angkah Ratil Mal Bukanlah Orang kaya Itu yang Memiliki Banyak Harta Wala Kinal gina Gina Nafs Tapi orang kaya Itu adalah Orang yang Memiliki Rasa Cukup Banyak Orang punya Harta Punya Mobil Banyak Tapi dia Tidak Merasa Cukup Tetapi Ada orang Biasa-biasa Tapi dia Selalu Merasa Cukup Atas Apa yang Diberikan Oleh Allah Dan itulah Sumber Kebahagiaan Ketenangan Terhadap Terhadap Selalu Selalu Memiliki Memiliki Jeri Al-Istidat Selalu Mempersiapkan Bekal Untuk Akhirat Kita Hidup Di dunia Ini Hanyalah Sementara Hanyalah Persinggahan Lepalep Pangemih Akan Ada Suatu Saat Nanti Kita Akan Meninggalkan Dunia Ini Kita Akan Meninggalkan Harta Kekayaan Rumah Mobil Kita Kita Akan Meninggalkan Keluarga Istri Dan Anak Anak Dunia Hanyalah Sementara Akhirat Selama Lamanya Agama Kita Berpesan Hadiri Yang Berbahagia Yang Pertama Jangan Lupa Bahwa Kita Mereka Jangan Lupa Kita Akan Mereka Hari Ini Kita Bersedih Karena Sahabat Keluarga Tetangga Kerabat Meninggalkan Kita Akan Ada Suatu Saat Nanti Hadiri Yang Berbahagia Kita Lai Akan Menikalkan Keluarga Sahabat Kerabat Dan Tetangga Kita Hari Ini Kita Memandikan Mengkafani Mensolati Dan Mengantar Jenazah Akan Ada Suatu Saat Nanti Hadiri Yang Berbahagia Kita Lai Yang Akan Dimandikan Di Kafani Disolati Dan Di Antark Kelih Lahat Jangan Lupa Bahwa Kita Akan Yang Kedua Agama Kita Juga Dan Yang Ketiga Jangan Takut Mati Karena Kata Bu Yang Hamka Adalah Orang Yang Paling Bodoh Kata Bu Yang Orang Yang Paling Bodoh Adalah Orang Yang Takut Mati Dia Sudah Tahu Bahwa Dia Akan Mati Tapi Dia Masih Takut Tetapi Yang Harus Kita Takuti Adalah Adakah Bekal Yang Terbaik Yang Kita Miliki Yang Bisa Menyelamatkan Kita Nanti Di Akhirat Oleh Karena Itu Al-Quran Berpesan Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Kita Mempersiapkan Bekal Untuk Akhirat Nanti Jadi Kalau Ada yang Mengatakan Untuk Apa Cari Dunia Untuk Apa Cari Harta Harta Tidak Dibawa Mati Salah Itu Yang Benar Adalah Cari Harta Sebanyak Banyak Titip Harta Itu Di Masjid Bukit Baruga Insyaallah Nanti Kita Ketemu Di Akhir Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Wa Bilahi Taufiq Was Sa'adah Allah Ma'afiq Wa'am Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh